Harga bahan pokok naik, harga BBM naik, listrik naik, semuanya naik. Sepertinya kita harus mencari pendapatan tambahan untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari atau survive nih Aldi. Tapi kita tidak punya memiliki modal yang sangat banyak, gimana caranya Aldi ya? Nah biasanya suka ada berbagai metode untuk bisa berbisnis, misalnya kita menggunakan nama orang lain atau bisa disebut dengan franchise, kemudian kita membukanya di rumah kita ataupun di lapak-lapak tertentu. Dan ini pun menjadi keuntungan sendiri, apalagi produk tersebut ini sudah memiliki nama. Seperti yang dilakukan oleh pemilik dapur penyet, ini membuka peluang untuk kemitraan. Dan untuk lebih lengkapnya seperti apakah mulai dari prosedurnya, kemudian cara bagaimana untuk bekerjasamanya, langsung saja ini dia informasi selengkapnya untuk Anda. Siapa sih yang tidak tahu dapur penyet? Jika Anda pecinta kuliner Bandung, terus pernah jalan-jalan ke Food Court Trans Studio Mall Bandung, pasti tahu di mana posisi restoran dapur penyet. Kini dapur penyet buka cabang baru di Jalan Supratman nomor 1 Bandung, tepatnya di sekitar Taman Persib. Namun konsepnya berbeda dengan yang ada di TSM Bandung. Salah satu pembeda dapur penyet di Jalan Supratman dan TSM adalah suasana yang nyaman ala-ala rumahan, dengan makanan dan minuman yang enak banget. Dan tentu saja dengan servis yang sangat memuaskan. Rumah makan dapur penyet berdiri sejak tahun 2009 dengan konsep Food Court Mall. Sedangkan konsep pendopo yang berada di Jalan Supratman berdiri pada tahun 2022. Ibu Pipin selaku pemilik dapur penyet, kini membuka peluang kemitraan bersama pebisnis wedding organizer dan tour and travel. Siadapur penyet sedang membuka peluang kemitraan bisnis dengan para wedding organizer dan tour and travel. Karena kita mempunyai lokasi yang strategis, dengan tempat yang luas, konsepnya baru, terbuka outdoor, cocok buat gathering, meeting, buat tunangan, perdikahan. Lagian juga kita brandnya sudah lama, cukup lama dikenal, sudah 10 tahun lebih, makanannya juga sudah terpercaya menjadi legend kiblat kuliner Bandung. Ya, kita ini sekarang lagi mengharap mau ada fasilitas VIP room. Karena kita melihat kebutuhan tamu-tamu yang mau nanyain, ada VIP nggak nih? Yaudah, kita sekarang lagi dalam tahap desain, nanti ada VIP room. Jadi untuk kenyamanan lebih private. Segera hubungi tim kami, marketing kami, untuk segera dapat berkata sama, sehingga dapat mempunyai peluang yang besar. Kita bisa memberikan fleksibilitas lah, menyesuaikan dengan kebutuhan wedding organizer yang lain. Jadi kita akan mendengarkan mereka kebutuhannya apa, menyesuaikan dengan fee yang lebih besar. Semoga bisa memberikan yang lebih banyak. Ditunggu ya kedatangannya semua, semoga bisa memberikan yang terbaik buat semua. Bagus Au, salah satu pelanggan setia dapur penyet bersama pebisnis wedding organizer dan tour and travel, mengadakan gathering dengan acara Ramah Tama. Acara yang dikemas secara apik dengan lantunan live musik dan fokus grup diskusen yang santai ini, sekaligus dipimpin oleh Bagus Au selaku pembawa acara. Kemudian dihidangkan berbagai macam makanan dan minuman khas dapur penyet, dengan harga yang sangat terjangkau. Halo, saya Hadi, dari Nanti Wedding Organizer. Halo, saya Ritwan, saya Ritwan. Dari Nanti Wedding Organizer. Hai, saya Sandi dari Yunus Organizer. Hai, saya Maya dari Filosofia Seserahan dan Wedding Organizer. Halo, saya Ritwan dari Aura Wedding Management. Menyenangkan ya, jadi sebenarnya ini baru pertama kali sih saya datang ke tempat barunya dapur penyet, dan terima kasih banget udah diundang, tempatnya keren banget dan makanannya juga enak-enak. Jadi nambah referensi kita, WO ya, jadi nambah referensi untuk venue wedding juga. Sebelumnya makasih banyak juga buat dapur penyet yang udah memberikan waktu terbaiknya untuk mengajak kita, para WO, bersilaturahmi. Dan tentunya selain tadi yang disebutkan, ada banyak hal yang bikin berkesan. Salah satunya dari sisi letak dari dapur penyet sendiri, yaitu kestrategisannya. Luar biasa karena di pusat kota dan gak bakalan bingung untuk carinya di mana. Pokoknya rekomendasi banget untuk kamu yang mau menyelegarakan hari bahagia atau sosial event lainnya. Pertama, terima kasih buat dapur penyet sendiri. Alhamdulillah ada venue buat WO, referensi tambahan buat kita. Halo, perkenalkan nama saya Nia dari Click & Book Bandung. Aku Eja dari TNT Alwafa. Halo, aku Sofyan dari TNT Alwafa. Halo, saya Kahla bersama tim dari Alwafa. Terima kasih pada dapur penyet yang sudah mengundang kita di Nuansa Baru Dapur Penyet. Untuk nambah lagi satu referensi tempat makan untuk kita, terutama untuk membawa tamu-tamu datang ke dapur penyet untuk menikmati semua menu yang oke banget. Tempat juga oke banget. Di dapur penyet, makanannya sekarang lebih banyak variasinya. Tidak hanya Sundaan, ada Fusion juga. Setidaknya ini akan memberikan referensi dan pilihan yang lebih banyak untuk tamu yang hadir ke sini. Untuk tempat sangat strategis dan ini di pusat kota Bandung dan harga sangat friendly. Harapan saya sebagai pebisnis di bidang tour and travel, pengen bersinergi dengan dapur penyet untuk memajukan pariwisata di terutama kota Bandung. Dapur penyet bisa menghadirkan menu yang inovatif, yang enak. Sehingga tamu-tamu yang datang ke Bandung akan merasa puas dengan hidangan yang disediakan oleh dapur penyet. Acara ditutup dengan bagi-bagi door prize dan foto bersama. Pemilik dapur penyet, karyawan, pebisnis wedding organizer, dan tour and travel sangat antusias untuk segera melaksanakan kerjasama bisnis. Dapur penyet, karyawan, pebisnis wedding organizer, dan tour and travel. Tim Liputan Bandung TV